Oke guys, ternyata Onyx menunjukkan supremasinya tetap menang di, tapi dengan skor yang cukup ketat ya guys ya, 3-2 Dan Merhak melaju ke final upper bracket dan menurunkan BGTL ke lower bracket dan akan bertemu Onyx RRQ besok ya guys ya Langsung aja kita dengar interview mereka, let's go Wow, tarik ulur dan akhirnya dimenangkan oleh Onyx, Sonic pada suaranya untuk Onyx The expected winner mungkin ya, bisa dibilang karena gak ada yang menyangka Onyx bakal kalah dan itu terjadi, mereka membuktikan namun di match kali ini, begitu mendebarkan match pembukaan kalian di babak playoff, menang dengan 3-2 Gimana kemenangan ini, Captain Boots? Gak tahu, capek Capek? Eh, capek Lima game? Iya Capek, lima game Karena lima gamenya atau karena lawannya nih, untuk kali ini melah kan? Karena lawannya bisa jadi lima game Karena lawannya makanya lima game, tapi kalo kita flashback ke belakang di regular season sebenernya kalian ketemu BGTL dua kali dan kalian gak pernah kasih poin kemenangan, jadi hari ini kalian baru kasih kemenangan dua game buat BGTL Apa yang berbeda saat kalian ketemu BGTL pada saat regular season dan pada saat di playoff? Apakah di playoff mereka berkembang sangat jauh dibandingkan ketika kalian ketemu di regular season? Ya mungkin ya mereka, kan ada waktu persiapan juga buat mereka kan kayak berapa 3 minggu ya mungkin mereka ngeoptimalin persiapannya aja Jadi, jadi mereka jago banget sekarang kan? Jago banget sekarang, jadi dari 3 minggu ini maksimal, tapi kalo dari kalian sendiri bagaimana untuk tim Onyx mempersiapkan babak playoff ini? Gak tau sih, aku main-main aja Main-main aja? Iya Main-main aja, yang penting on all in all out Menurut seperti lelah, namun tadi yang yang menarik banget, mungkin jarang banget ya Kapan terakhir kita ngelihat Kairi kayaknya kesusahan? Kira-kira ini dari waktu lama Kita melihatmu memiliki waktu yang sulit di permainan Di permainan keempatan, 5 level yang berlaku pada saat itu Bagaimana kamu merasa tentang saat itu? Dan apa yang kamu pikirkan tentang permainan? Game 4, ingat gak? Ya, ya Nanti aku mau nangis Hatinya mau nangis Gak dapet puff Gak dapet puff, galak banget Gak galak banget Hilden, gimana rasanya untuk kali per... This is, maybe for a long time Kali pertama lagi gak sih, setelah sekian lama Kamu harus terpressure seperti itu Ya, ya, yang last di M4 Lawannya RRQ Lama banget tuh Monique Ya, dan sekarang di bersulit Apakah dia menerima Ken Di Land of Dawn? Apakah itu yang sulit? Apakah itu yang terbaik? Apakah itu yang terbaik? Karena dia sangat bagus Seorang yang terbaik di Indonesia Oh, katanya Kairi Ken memang mempersulit dia Karena salah satu yang janggler terbaik di Indonesia ya Atau yang itu Tenggara sama Hilda Apakah dia menerima Hilda atau Baxia? Apakah kamu menerima Hilda atau Baxia di M4? Tenggara sama Hilda Ya, ya Tenggara sama Hilda Tenggara sama Hilda 1,2,5 game beruntung untuk tim Onyx Siapa Sonic? Zipoi 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 Kira-kira siapa ya? Kita akan lihat siapakah player of the match kali ini? Kyrie Kira-kira siapa yang menggendong di match kali ini? Mereka 4 Mereka berapa? Plus 1 Kyrie Gimana caranya kalian untuk Ini kan bisa dibilang kayak close game banget Close match, close game Untuk tetap Tetap stabil karena Tidak ada muka kalian Semua memimpin, semua ekspresi Kalian terus berhubung, terus berhubung Bagaimana kalian harus terus berhubung? Mood-nya gilang Mood-nya gilang Mood-nya gilang Dia nyanyi Dia lagi hobi nyanyi sekarang Apa? Dia hobi nyanyi, gilang Gilang, untuk match kali ini gilang Sans Gila, sans Wow Sans, untuk match kali ini ngelawan pembukaan Untuk Onyx sendiri sebenernya Di panggung ini kan babak playoff Berbeda gak sih kemenangan di babak playoff dan juga regular season untuk Sans? Beda doang Ya, gak ada beda sih harusnya Cuman Cuman stacknya paling yang beda Lebih luas Gak ada beda sih Oh, gak ada beda Katanya Wode ya Tapi, hari ini kemenangan Di hari pertama kalian bermain di stage playoff Tapi besok kalian bakalan ketemu dengan Geek Fam Yang tadi baru saja mengalahkan RRQ Yang pada regular season berada di Puncak Lassman juga bersama kalian Kiboy Gimana? Besok persiapannya seperti apa? Mengelawan Geek Fam? Sama aja sih Kasian terbaik Baru Ya gitu-gitulah Gitu-gitulah Namun kamu ngeliat gimana Kiboy? Ngeliat tim-tim yang beradu di babak playoff Apakah mereka masih menjadi tim Yang dengan gameplay atau performa yang sama Ketika di regular season Atau mereka menjadi tim yang berbeda? Geek Fam Geek Fam Dan juga mungkin tim-tim lain Oh, yang pasti Geek Fam Improved banget sih Dari semuanya Grafik Dari hero-hero dia Terus juga cara main dia Lebih bagus lagi lah Lebih rapi Cuman ya Aman sih Aman aja Kalo kata Kiboy sih Jaya Tapi tentunya besok juga Selain Onyx akan melawan Geek Fam Ada juga Lower bracket ya Bisa dong Kita tanya prediksi nya ya Budaya Iya Karena kita akan melihat Ada tim yang hari ini Kalah turun ke Lower bracket Mereka akan beradu nih Onyx Kita akan minta mereka untuk memprediksi Kiboy Boy, baru saja kalian, Bigetron Alpha, kalian turunkan, tadi RRQ diturunkan oleh Geek Fam. Kira-kira dari dua tim ini, siapa yang akan melaju untuk final lower bracket? RRQ atau Bigetron? Apa, Lang? Ada RRQ atau Bigetron? RRQ kayaknya. Mili kan? Iya, RRQ kayaknya. Ada RRQ dari Gilang, semuanya setuju atau ada yang punya jawaban berbeda? Cewe dari tadi anteng-anteng baik. Cewe cool sekali, tangannya udah dimasukin kantong biar gak dikasih mic kayaknya. Cewe, playoff kali ini begitu menantang pastinya apalagi besok kamu akan melawan. Ada dua marksman yang terlihat berbeda juga di babak playoff ini. Cewe, bagaimana kamu melihat mungkin matchup-matchupmu untuk di babak playoff ini? Benar juga, tapi Albert bisa di segala tempat ya. Jadi Albert bisa menjadi, mereka punya senjata rahasia, ada Marky dan juga Kak Dera. Oh kata Kiboy, rahasia aja. Oh kata, rahasia aja. Oke, karena Albert bisa jadi nggantiin Kiboy juga? Bisa jadi, mereka juga punya senjata rahasia, mereka juga punya satu player yang bisa ditaruh dimanapun. Betul, dan itu masih rahasia ya Bu, deh. Dan yang terakhir tentunya, bisa dong Captain Boots. Minta semangatnya Sonic biar lebih semangat dan tetap semangatin kalian besok hari. Dengan tuh... Thank you, thank you, thank you. Mereka begitu kelelahan tentu saja. Lima game yang menguras energi. Menguras semua yang dimiliki oleh tim Onyx. Dan ini adalah match perdana untuk mereka di babak playoff. Esok, mereka akan beradu melawan tim GeekFem. Masih akan ada perjalanan yang cukup panjang. Kalau mereka masih ingin menjadi raja galaksi. Dan ingin mewakili Indonesia. Tapi untuk saat ini kita akan silahkan Onyx untuk beristirahat. Dan juga mid and grade karena mereka adalah pemenangnya. Jadi sekali lagi, mari beri tepung tangan untuk tim Onyx. Oke guys, segitu aja interview-nya. Jadi tadi mereka sudah tampak kelelahan sekali. Mungkin kepalanya sudah pada panas ya guys ya. Dan intinya, ya mereka cukup senang lah bisa lolos lagi ke final upper bracket. Dan prediksi mereka besok antara RRQ melawan Bigatron. Pada memprediksi RRQ yang akan menangis. Tapi kita lihat aja besok ya guys ya. Sampai disini dulu. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa dibantu tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. See you guys. Terima kasih. Terima kasih.